Halo teman-teman semua, balik lagi saya Agan Reza di episode bahas-bahas nih Akhirnya Kamar Rider Saber lanjut lagi setelah libur kemarin seminggu dari sananya teman-teman ya Jadi sekarang kita bakalan langsung bahas episode ke-9 Kamar Rider Saber Dan sebelum memulai bahas-bahasnya, anak mau berterima kasih buat Sasot Distro yang sudah mensponsori video Agan Reza kali ini Dengan kaos Kamar Rider Espada yang keren ini, tuh keren ya Lampu doalan China Keren banget kaosnya teman-teman ya Thank you Sasot Distro, bagi kalian yang pengen silahkan kalian langsung aja kunjungi link di deskripsi untuk melakukan pembelian Terima kasih Sasot Distro Dan langsung saja ini episode 9-nya menurut Ana sih 85% itu action Sementara 15%-nya bisa dibilang isinya bacotan lah ya Karena ini isinya itu action-action-action, gelut-gelut dan gelut ya teman-teman Luar biasa teman-teman Tapi disini ada beberapa hal yang bakalan kita bahas juga di episode ini teman-teman Jadi soal King Arthur disini sudah terselesaikan Hubungan si Toma dan para anggota Sword of Logos ini juga makin erat teman-teman Karena kunci dari kebangkitan King Arthur di episode sebelumnya adalah tentang itu Kepercayaan teman-teman ya dan relasi bisa dibilang ya Dan juga disini si Toma juga dipuji-puji nih sama si Bang Widah ya Sasuga Dana, orang yang terpilih sama kain Kendrick Sebelumnya kan dia kesel gitu ya sama si Toma yang selalu ngomong janji-janji-janji Sekarang dia udah percaya sepenuhnya sampai dia bisa ngomong gitu Wah ternyata orang yang terpilih sama kain Kendrick Gini loh bagus loh gitu ya Dan juga disini dijelaskan oleh si Dai Shinji Kekuatan besar dari si King Arthur ini bisa dapat digunakan untuk membuat item-item lainnya lagi Waduh ya Jadi ini udah indikasi banget jualannya bakal makin kenceng si Saber ini ya Dan baru bisa diteliti si King Arthur ini setelah dikuasai sama si Toma Ketika kemarin baru dapet banget kan gak bisa karena kekuatannya terlalu besar Dan juga disini ada teori baru yang diberitahu oleh si Storius kepada si Kalibur Jadi ada tiga Alterite Book Entah ini tiga Alterite Booknya itu spesial untuk tiga ini Karena secara visual yang anda lihat itu tidak ada yang berbeda dengan Alterite Book sebelumnya ya Yang biasa si Megiddo ini pakai untuk menciptakan monster-monster Dan juga lalu dengan Jaku Dragon milik si Kalibur Dan juga Wanderite Book para member Sword of Logos Jadi yang umum-umum seperti Brave Dragon, Lion Senki, terus ada Lampudo Alangina Dan lain-lain teman-teman Dan jika semua itu digabungkan yang sudah anda sebutkan tadi Semuanya digabungkan akan membuat buku baru yang lebih kuat dari si King Arthur Waduh buku apa tuh kira-kira ya Dan ketika udah jadi bukunya apakah dipakainya sama antagonis atau protagonis lagi Saber lagi yang pakai ya Jadi kalau kemarin kan beberapa buku juga dibutuhkan untuk membuka gerbang ke Avalon teman-teman ya Sekarang butuh buku lagi karena temanya memang buku ya Jadi buku dan buku gitu Jadi sebenarnya soal ini gimana ya teman-teman ya Teori penambahan oleh si Storius ini Menurut anda sih biar ceritanya itu tetap pada satu jalur ya Dan para antagonis ini ada alasan lebih melawan para protagonis di serial Saber ini Ya biar ada alasannya aja gitu teman-teman ya Jadi misalkan si Kalibur atau si Megiddo ngelabrak si Sword of Logos ini biar ada alasan Gue rebut wonder right book lu gitu ya Jadi sekali lagi biar ceritanya sih tetap satu jalur disini ya Oke dan selanjutnya disini Storius membuat sebuah Megiddo bernama Mienikui Ahirunoko Ya kalau di Jepang kan apa tuh ya karena Storius kan Big Boss yang mewakili cerita fiksi ya Ya makanya monsternya juga berdasarkan kisah fiksi juga Kalau menurut anda sih ini itu ya si itik yang buruk rupa teman-temannya cerita fiksinya ya Jadi makanya bentuk Megiddo nya disini kayak bebek Terus ada satu lagi juga yang kayak angsa Bagi kalian yang udah baca ceritanya itik dan buruk rupa juga pas kecil apalagi pastinya udah tau teman-temannya Dimana ada si ibu bebek yang melahirkan banyak anak-anak bebek Terus ada juga satu yang bebeknya itu item yang buruk rupa Kira-kira seperti itu gambarannya ya Dan juga disini para anggota Megiddo lain juga terlihat sudah jengah Dengan sikap si Storius yang seperti santui tapi gak ada progresnya Si Zuos sama si Regial ya disini ya Dan seperti mempunyai rencana sendiri juga disini si Storius ya Jadi udah Megiddo sama si Kalibur ini beda tujuan teman-teman ya Eh di Megiddo sendiri aja ada yang punya ambisi sendiri juga gitu ya Soalnya anda lihat disini seperti si Storius ini seperti menyumputkan sesuatu juga ya Tapi emang gitu ya terlihat sih diantara tiga anggota ini Yang sepertinya paling mematikan itu ya si Storius disini ya Apakah bakalan jadi final boss sampai akhir ya Nah kita tunggu aja teman-teman ya Dan juga Storius juga bisa jadi teman-teman ya Sekali lagi ini spekulasi anggota bisa jadi juga dia Memanfaatkan Kalibur doang juga untuk keuntungan dia dan juga para Megiddo gitu ya Oke dan lanjut lagi disini sisa episode ini adalah gelut-gelut dan gelut teman-teman ya Jika kalian melihat ada perbedaan dengan episode-episode sebelumnya Terutama di bagian action-nya atau fighting-nya yang lebih memukau disini Ya ini karena action directornya langsung didirect oleh our god Koichi Sakamoto guys Jadi disini awal-awal yang Toma, Rintaro, sama Kento sebelum hands-in itu kan Mereka menunjukkan dulu sedikit aksi gitu kan Mereka sedikit berantem dulu sama para Megiddo-Megiddo-nya disini ya Jadi sebelumnya kita gak pernah lihat kan si Toma dan kawan-kawan itu seperti ini Jadi langsung hands-in langsung telut gitu kan Jadi emang action-action saber sebelumnya yang anda bilang gak jelek teman-teman bagus Apalagi swordman skill-nya itu Tapi disini kelihatan banget ya Ada peningkatan jauh ketika didirect atau diarahin sama si Sakamoto ya Jadi yang paling mencolok ya itu teman-teman ya Human form-nya disuruh fight dulu ya disitu ya Yang anda suka emang ini ya Jadi para aktornya gak disuruh langsung hands-in dulu gitu Tapi bener-bener disuruh action dulu Dimaksimalkan dulu teman-teman ya Jadi disini juga kelihatan sampai keringetan banget tuh ya Si Kento sama si Rintaro teman-teman ya Disuruh action dulu ya Keringetan gak apa-apa Biar natural gitu Jangan keringetan dikit lap Cut Baru action lagi Oh tidak Sakamoto tidak seperti itu ya Jadi Sakamoto juga emang sangat terkenal nge-direct Ultraman juga Power Ranger juga Wah Jadi salut lah Yang bikin anda semangat nonton episode 9 ini ya Si Sakamoto teman-teman ya Arahannya itu bener-bener luar biasa banget ya Dan disini ya Akhirnya mereka gelut-gelut dan gelut Kalibur juga disini datang teman-teman Dan ketika si Kalibur disini bertarung dengan para ksatria Penulisan buku juga berlangsung di markas Megiddo Itu juga membuat si Storius ini sumringah teman-teman Bagus Kalibur Ayo lakukan terus gitu ya Jadi seperti kayak memanfaatkan juga gitu Yang anda tangkep dari body language-nya ya Dan disini kehadiran Kalibur seorang diri membuat para ksatria kewalahan Gila ya Waduh Cuman Kalibur doang teman-teman ya Padahal udah pada pake buku selara semua teman-teman ya Apalagi Rintaro ya Yang udah pake sansatsu atau tiga buku Jadi kayak ngilang gitu kemampuannya disini Yang notabene-nya si Rintaro itu paling kuat teman-teman ya Udah aja Kayak Gimana ya At least kasih perlawanan lah gitu teman-teman ya Tapi disini kayak Nggak aja Kalah-kalah-kalah gitu Kalibur seorang diri teman-teman ya Dan di tengah kualahan ini Si Daishinji yang ngelihat di markas World of Logos itu gemes dia Oh gemes Dan dia langsung ke ininya tempat kerjanya Ngambil pedang si Slash Dan langsung ke arena pertarungan Dan Henshin menjadi Kamer Rider Slash ya Jadi kenapa namanya Slash dan juga temanya musik Apakah terinspirasi Guns N' Roses gitu ya Sweet gentleman Dan sekali lagi Ana bilang Kalau bentuk Slash ini menurut Ana oke Ya oke Keren ya lumayan lah teman-teman ya Tapi kalau dia masuknya ke serial Rider lain macam Kamer Rider X8 Lebih pas teman-teman menurut Ana ya Soalnya Untuk disini menurut Ana kayak agak melenceng aja Dari temanya si Kamer Rider Saber Yang temanya sendiri adalah Ksatria Suci gitu ya Terlalu funky bentuknya ya Terlalu kayak gamer gitu ya Jadi cocoknya yang masuk X8 Keren lah itu teman-teman ya Dan Kamer Rider Slash ini Elemennya suara ya Dan Henshinnya juga lumayan oke lah teman-teman ya Pose Henshinnya ya Si Daishinji itu ya Dan juga dengan menggunakan Hansel Nudes to Gretel Wonder Ride Books ya Jadi pelesetan dari Hansel and Gretel disitu Tapi sayangnya menurut Ana disini Peralihan Henshinnya dari Human Form ke Rider ini Agak bikin sakit mata teman-teman ya Jadi ketika ada CGI-SIGI itu Jadi terlalu rame aja pop up warnanya ya Kan Hansel and Gretel itu temanya kan rumah permen gitu ya Makanya dia colorful sekali gitu ya teman-teman Ada kue-kue, lollipop, lollipop, permen, permen gitu Dan nge-pop up, pop up gitu Saat si Slash ini Henshin Seriusan Ana sampai Aduh Sampai pusing gitu ya Terlalu Warna-warni Dan terlalu kontras aja gitu ya teman-teman ya Dan juga disini Sebenarnya Slash ini Bagusnya sebenarnya apa ya teman-teman Menurut Ana Munculnya di akhir-akhir cerita Saber aja sih Udah episode 30-an gitu teman-teman ya Jadi disini semua highlight itu Seperti dipertontonkan banget gitu Dari episode kemarin ya King Arthur Tiga buku Rintaro Terus sekarang Slash gitu ya Apalagi untuk episode ini Menurut Ana ini Bener-bener dikebut banget ya Dan disini juga langsung keluar lagi Buku baru dari Slash yaitu Bremen No Rock Band Gila ya baru berubah jadi Hansel & Gretel Sekarang langsung dia pake On the right book baru Yang namanya itu Bremen No Rock Band ya Jadi fact uniknya Kisah fiksi Hansel & Gretel Sama si Bremen Musician ini Sama-sama kisah fiksi yang berasal dari Jerman teman-teman ya Bremen namanya udah Keliatan banget ya Bremen salah satu kota di Jerman teman-teman Jadi disini dua-duanya juga dari Jerman Dan dua-duanya dipake sama si Slash ya disini Dan ketika berubah menjadi Slash Bremen Si Daishinji ini Gaya fighting dan kepribadiannya juga berubah pak Jadi rame ya Berubah 180 derajat gila Jadi Sengklek macam Rocker Yahuuu Wuuu Wuuu Kontras banget teman-teman ya Ini udah pasti banyak nih Wah Slash Sengklek Dan disini Toma dibantu si Daishinji Dikasih King Arthur teman-teman ya Dan buat ngehit si Kalibur Dan akhirnya Toma pun mendapatkan Wonder Ride Book baru juga Yaitu Sayu Journey Yes Ya Dan akhirnya disini Saber dapat menggunakan Wonder Combo Dengan tiga buku yang selaras semua teman-teman ya Wah mantap-mantap Jadi keluar saunnya itu Seekor kera terperangkap dalam gua Keras Sakti Tak pernah berhenti mencari kita Itu anak 90-an pasti tau banget ya Setiap sore Di salah satu TV nasional Indo Pasti nonton itu Keras Sakti ya Udah mandi beres Udah santai nonton Keras Sakti ya Sampai lagu rapnya itu sangat melegenda sekali di Indonesia ya teman-teman Yang ada maksud disini ya teman-teman ya Buru-buru banget gitu Kok buru-buru banget sekali gitu ya Jadi slash juga baru muncul Terus langsung digeber sama Bremenor Rock Band Terus sekarang si Saber udah ada buku baru ya teman-teman ya Eh masih gitu ya disini Aduh di jejelin sama Wonder Combo si Saber Aduh Jadi ya itulah maksudannya ya Kenapa gak menunggu sampai episode depan aja gitu ya Slash ya slash aja gitu Sekarang sampai Wonder Combo-nya si Saber harus keluar sekarang Jadi kayak porsinya tuh kayak kebagi-bagi highlightnya gitu teman-teman Padahal si Saber ini menurut Anda Crimson Dragon-nya bisa lebih spesial ya Dengan dapat highlight sendiri gitu kan Dia si Saber pemeran utama disini ya Dan syukur menurut Anda disini diiringi juga dengan action yang super-super oke ya Sekali lagi Dan yaudah tadi sesuai yang Anda bilang disini muncul Kameranya Saber Crimson Dragon teman-teman Dan disini fight-nya menurut Anda juga jadi salah satu daya tarik besar di episode ini Jadi action-nya angle kameranya semuanya terbaik lah Koichi Sakamoto emang luar biasa Ini pas si Kalibur bertarung dengan si Crimson Dragon ini ya Kameranya itu udah Gila banget sih Keren banget Seriusan teman-teman ya Kalau kalian nonton ini Ya ini Emang khasnya Sakamoto Makanya kenapa Setiap staff-staffnya Anda selalu lihat Setiap episode-episode Ultraman Kamerider maupun Super Sentai Kalau Sakamoto pasti Anda nonton teman-teman ya Dan disini Kalibur disini berhasil dipukul balik sama si Saber ya Berarti secara rating kekuatan Anda masih bertanya-tanya nih ya Saber Crimson Dragon apakah sekarang yang paling kuat? Dan kedua baru Slash? Dan ketiga baru si Blades Fantastic Lion? Who knows Jadi tapi disini beres gelut si Toma ini langsung tepar ya Jadi dia belum latihan di Liberation seperti Rintaro Makanya tubuhnya Apa ya bisa dibilang terlalu kaget Dikasih Wonder Combo gitu Langsung teler Dan para Megiddo juga hancur Dijurus satu-satu ya Sama si para Aksatria teman-teman ya Dan berita buruknya disini Tapi Tenkuno Pegasus Rintaro Sama si Needle Hedgehognya si Kento ini Berhasil direbut oleh si Kalibur ya Dan ingatan Toma juga perlahan-lahan disini kembali pulih Dengan teringatnya dia Dengan dirinya dia Dan juga satu bocah laki-laki Dan juga satu bocah wanita Jadi udah jelas kayaknya si ini Kento sama Luna Soalnya ketika dia ingat si Kento ini seperti sumringah juga gitu ya Seperti waduh udah ingat gue pas kecil nih Gitu Jadi ini juga selaras karena Tiga bocah dan juga tiga buku yang sudah bisa dipakai sama si Toma Mungkin relasinya kayak gitu ya Nah mundur lagi sedikit disini ketika pertarungan Dan si Kento ini dipegang oleh si Kalibur Si Toma ini juga seperti mendapat penglihatan Dimana pengguna saber sebelum dia Si Om Botak itu Nggak Botak juga sih Om Cepak lah Bertarung melawan si Kalibur ya Nah jadi sekarang kita masih berkutat sama si Kalibur Nah soal identitas palsu Kalibur Ini tiba-tiba diberitahu oleh seorang wanita misterius Yang datang ke markas Sword of Logos juga Secara tiba-tiba Bernama Reika Shindai Jadi Reika Shindai ini diperankan sama Apa ya Si Ana lupa nama aktornya Angela May ya temen-temen ya Artis cantik ini ya Seriusan nih nambah Jadi misalkan kalau belum puas sama May Sama Tante Sofia Dia dikasih lah sama si Angela May ini temen-temen Jadi ini Ana suka lah japanis-japanis yang seperti ini ya Jadi semoga bisa ada kontribusinya juga di cerita Saber Selain dia ngasih visual buat para cowok-cowok seperti kalian Ini ya temen-temen Jadi Reika Shindai ini juga terlihat seperti memegang wonderite booknya Three Cerberus temen-temen Yang nanti bakal dikasih ke si Kento Untuk membuat wonder combo temen-temen ya Dan dia bisa tahu dari mana identitas palsu si Kalibur ini Jadi disini setelah dikasih tahu ke Sofia dan May Si Sofia ini tercenggang Sampai menghampiri Kalibur langsung gitu ya Dan menanyakan soal identitasnya Kamu siapa gitu Dan disini si Kaliburnya ya langsung pengen nebas aja gitu temen-temen Jadi disini Sofia juga sebenarnya kehadirannya cukup penting ya Selain dia mistis-mistis gitu Ketika tidak ada kehadiran dia katanya di markas Sword of Logos Katanya bakal melemah katanya gitu kata si Kalibur disini ya Dan pokoknya ketika mau ditebas disini sama si Kalibur Si Sofia datang si Om Buster melindungi temen-temen ya Jadi identitas Kalibur sepertinya akan dikuak di episode minggu depan Episode 10 temen-temen ya Jadi sambil menunggu Yuk kita berspekulasi lagi Dan disini bagusnya sih Saber apa ya temen-temen Begitu rapat nyumputin identitas si Kalibur ini serapat mungkin temen-temen ya Jadi anak suka lah walau pace-nya cepat Tapi identitas Kaliburnya benar-benar Kita tuh benar-benar buta gitu Siapa sih gitu temen-temen Walaupun udah dikasih tahu katanya ini ayahnya Kento Tapi kita masih gak yakin Masih bertanya-tanya disini ya Dan kita juga dikasih satu clue disini Di preview episode minggu depan Kan si Kento juga terkejut gitu ya Disini ternyata Kalau si Kalibur itu bukan ayahnya gitu Soalnya disini ada kata-kata Yang si Kento bilang Kenapa kamu yang jadi Kalibur? Ayah gue kemana? Nah itu udah satu hal yang Udah dikonfirmasi Berarti bukan ayahnya Kento Si Gondrong Si Juzo Si Kaidosan Bukan berarti temen-temen Someone else berarti disini ya Nah loh ya Jadi dari kemarin memang kita sudah mencium sesuatu yang gak beres disini ya Jadi sejak henshinnya Kalibur di Avalon juga Kelihatan temen-temen Apalagi pas dia lihat foto juga Kelihatan itu kayaknya bukan Bapaknya si Kento disitu ya Jadi kalau dari Anne Dari Anne sih kemungkinan apa ya Pengguna si Kalibur ini mungkin aja Saber sebelum Toma Dugaan paling kuat Anne ya Kalau secara kontestan ya Menurut Anne ya paling tinggi ya si ini Probabilitasnya ya itu si pengguna Saber sebelum Toma loh Kan kan? Tadi sebelumnya Si Toma dapat penglihatan juga Pengguna dia Pengguna Saber sebelumnya Melawan si Kalibur 15 tahun lalu Bisa jadi Kan udah apa ya temen-temen ya Ada pemalsuan identitas juga disitu ya Jadi siapa tau juga Termakan kegelapan Sehingga si Sabernya dikasih ke Toma Who knows temen-temen ya Disini masih bener-bener buta banget Kalau kalian ada orang lain gitu temen-temen Yang menurut kalian adalah Kalibur Silahkan kalian komentar aja di bawah ya Dan juga pakai alasan yang logis juga ya Nah selain pengguna Saber sebelum Toma Apakah orang dalam Sword of Logos? Tapi siapa? Blaster? Nggak mungkin Kan tadi ngelawan Apakah Kenzan? Nggak mungkin Nggak mungkin Dan apakah juga Orang yang ketemu si Toma di Avalon Yang pakai jubah putih itu Kan sebelumnya Si Kaliburnya ngelawan si Kento Apakah Tassel? Bonu Rekucur? Itu mah udah terlalu melenceng ya temen-temen Pokoknya siapapun Kalian tulis aja di bawah ya Pokoknya berarti kita Tutup serapat mungkin juga Media sosial temen-temen ya Anda juga kayaknya nggak akan buka medsos ini ya Sampai Anda nonton si Ini apa namanya Episode 10 Kamera Di Saber Jadi nggak buka medsos seminggu Pak ya Sekali lagi Jadi sampai Anda nonton aja episode 10 Baru buka medsos lagi Berarti hari minggu doang Temen-temen ya hari minggu doang Hari minggu doang Oke Nanti Katanya nggak mau buka medsos gitu Jadi jangan salah paham temen-temen ya Jadi Anda hari minggu kayaknya nggak akan buka medsos Sampai Anda nonton episode 10-nya Baru Anda udah tahu Baru buka medsos lagi Gitu Oke Dan apalagi ya temen-temen ya Itu soal identis kalibur Dan spekulasi kita Dan mungkin ada beberapa kekurangan juga Yang masih terasa Di serial Kamera Di Saber ini Menurut Anda ada beberapa kata-kata yang Menurut Anda agak asbun aja disini ya Jadi asal bunyi aja disini ya Jadi Seperti asal ngomong buat sekedar ngisi Sebuah scene gitu ya Kayak nggak tau gitu Mau diomongin apa Jadi Asal orang ini tuh ngomong aja gitu ya Jadi kayak Sophia yang ngomong Mei-chan Kehadiranmu tuh dibutuhkan loh disini gitu Tapi apa gitu Terus tiba-tiba si Toma yang ngomong soal Ikatan jiwa dan bla 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 Kayak Apa sih gitu ya kan Jadi kayak cuman sekedar ngisi-ngisi doang disitu gitu Dan ada perilaku Dan menurut Anda sih perilaku Daisinji yang sok-sok jutek Terus kalau ngomong sama orang itu sok-sok nutupin muka gini Buat apa gitu temen-temen ya Nggak tau apakah beda ininya Di Jepang sama di Indo Kayak kita beda menanggapi lawakan Arutonya Karena menurut Anda disini Agak annoying gimmicknya seriusan Kayak gini ya Apa gitu Lucu juga enggak gitu Kenapa kayak gitu gitu Nutupin muka Sok-sok jutek gitu kan Kayak Ah padahal Kemarin udah Lumayan ini ya Ada ikatan si Daisinji ini Yang masih toma Saat mencari Avalon bersama-sama gitu ya Dan juga beberapa prop di Kamer Rider Saber Yang menurut Anda kurang bagus temen-temen ya Apalagi yang sangat terlihat itu Pedangnya Buster ya Yang bener-bener kayak triplek Terus juga kalau kalian lihat Dengan mata teliti disini Pedangnya Daisinji Nggak rata itu ya Nggak rata itu apa namanya Selain chatnya sama propnya itu Terlihat sangat kurus banget ya temen-temen Terus juga Terlihat kalau Apa ya Kayak solatipnya gitu Nggak rata lah Kelihatan banget temen-temen ya Dan pedang kalibur juga bisa bengkok Saat dia jatuh gitu kan ya Ya disitulah mungkin bisa diperbaiki lah temen-temen ya Jadi Emang kebanyakan sih Kalau action-action emang pakai prop Tapi ya jangan jelek-jelek banget lah gitu Kalau misalkan Ana aja disini nge-notice gitu ya Apalagi yang seperti kostum-kostum maker gitu ya Jadi disini harus sewa Oh mba ini bikin prop-propnya nih ya Oke dan selanjutnya lagi disini mungkin Ana juga menyayangkan dengan banyaknya Karakter sekali Banyak sekali di saber ini ya Jadi seperti takutnya Ini masih apa ya Ketakutan bisa dibilang Jadi seperti ketakutan Bisa terjadi Ini mengurangi spotlight-nya si Toma ini Sebagai karakter utama Dan juga si Rintaro sebagai secondary rider gitu ya Jadi ini kurang kerasa aja gitu Si Toma juga disini sampai sekarang Menurut Ana sih Karakternya belum kuat-kuat amat ya Apalagi setelah dia menguasai King Arthur Menurut Ana sih belum Belum semelevel itu Belum ya Mestinya sih untuk 10 episode awal sih Untuk serial-serial rider lain sih Kita udah bisa menikmati gitu Perannya masing-masing disini Tapi menurut Ana sih disini Karena banyak ya karakter Jadi spotlight-nya agak berkurang aja Gitu ya Dan juga info selanjutnya teman-teman Bakalan ada spin-off dari Kamerada Saber Yang berjudul Kenji Retsuden Jadi bakal dibagi sampai Sampai beberapa episode ini ya Jadi episode satunya itu bakal Memperlihatkan Kamerada Slash Dan juga Kamerada Buster Daishinji dan si Bang Winda disini ya Dan ini masuknya spin-off teman-teman ya Jadi si sinopsis kecilnya disini Menceritakan alasan kenapa si Daishinji ini Kehilangan ability-nya untuk Kenshin menjadi Kamerada Slash teman-teman ya Dan juga dimana si Bang Winda Atau si Ryo Ogami ini Yang menjadi pelindung bagi para Swordman-swordman muda Di Sword of Logos gitu Jadi ini jenjang waktunya diambil itu Di antara episode 8 Sama episode 9 teman-teman ya Katanya sih gitu Jadi nanti part 2-nya nanti apa Misalkan Kenzan sama Espada gitu ya Jadi kita tungguin aja lah teman-teman ya Jadi disini juga Kayaknya ada beberapa Benang merah yang menceritakan Tentang 15 tahun lalu Yang mungkin kalau ada waktu Sekali lagi mungkin Kalau ada waktu nanti mungkin Anda bakal bahas ya Jadi segitu aja teman-teman ya Terima kasih banyak Untuk yang sudah menyimak Bahas-bahas episode 9 ini Lumayan panjang juga ya teman-teman ya Dan menurut Anda episode ini Yang luar biasa tuh actionnya Dan masih berlanjut Untuk action directornya itu Koichi Sakamoto ya teman-teman ya Di episode minggu depan Yaitu episode 10 Jadi bakal muncul wonder combo Teman-teman ya Dari para trio rider utama di Saber Jadi Saber Blades sama si Espada Keluar semua Disini wonder combo-nya Semuanya pake 3 buku Dan sepertinya ini juga Yang membuat si Kalibur kalah Dan akhirnya identitasnya ketahuan Gitu ya Seperti itu aja Dan kalau kalian ada pendapat dan komentar Seperti biasa Silahkan kalian komentarin aja di bawah Untuk episode 9 ini Dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang mengenakan Soal kritiknya Atau misalkan ada poin-poin yang terlewat Atau kesalahan pembahasan Silahkan kalian koreksi Di kolom komentar bawah teman-teman ya Terima kasih banyak semuanya Ditunggu untuk episode 10 nya Jadi Anda sangat excited juga Untuk episode 10 nya pastinya Siapakah identitas Kalibur Dan action nya juga Pastinya sangat ditunggu Terima kasih banyak teman-teman Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe Dan hari kita Bye-bye guys Sub indo by broth3rmax